Yeay, senang buang Masih kebet kawan-kawan Darukur'an dan rangkang Petren semua yang sudah benar-benar bahu-membahu, menyabarkan diri Di akhir-akhir umur Petren pun dia masih sempat atau masih bisa berbohong teman-teman Katanya, urusan dengan nasabah tidak ada Kenapa saya katakan berbohong? Karena memang banyak yang kemudian muncul di publik yang diwawancari oleh Pak Darso ataupun Pak Zaini yang kemudian mereka mengatakan Punya hak di Petren, namun kemudian sampai hari ini belum terselesaikan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Sherita Walid Dari Tuibah TV, Pat Gulipat, Petren Asset Management Yusuf Mansur Akibat diawali dengan kebohongan Silahkan dikunjungi channel beliau, Teibah TV teman-teman Baru 5 tahun berjalan, Paytrend Asset Management, perusahaan manajer investasi milik Yusuf Mansur ditutup oleh OJK Tentu ini juga sudah pernah kita beritakan teman-teman di bulan Mei lalu Tepat pada saat OJK menutup Paytrend Asset Management ini secara resmi ya Padahal di awal, Yusuf Mansur memamerkan kelengkapan kantor dan karyawan Yusuf Mansur juga sesumber, usahanya dijalankan dengan prinsip syariah dan akan membiayai proyek negara Lalu bagaimana Ahfaz Ahsin, Direktur utamanya bisa berbalik menggugat Yusuf Mansur terkait PPKI DPN Jaxel Apakah karena usaha Yusuf Mansur itu diawali dengan kebohongan Saya rasa dan saya juga kuat, memang iya Karena kenapa teman-teman, seperti yang sudah kami beritakan sebelumnya Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya Bahwa memang ada banyak bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur Yang mana ketika itu mengajak orang untuk join Mengajak orang untuk kemudian usaha bersama Sampai kemudian orang tersebut menyetorkan uang Ini selalunya bermasalah Selalu bermasalah Mulai dari Paytrend Asset Management Batu Bara, Hotel City Ada juga program Umroh Merdeka Tabung Tanah, Patungan Usaha, Patungan Asset Moya Fidi Dan ada beberapa lain Termasuk perumahan Kaisal Mansur Yang mana ini juga menyeret nama Yusuf Mansur Baik Mengenai Paytrend Asset Management ini Sebenarnya ada banyak hal yang disoroti Terutama Paytrend Ada karyawan yang belum digaji Security yang belum digaji Dulu juga Pak Dar Soarif sempat mempuncari Ibu Aisah yang Belum digaji selama 20 bulan Ya ini ada banyak masalah Dan saya sering mengatakan bahwa Kalau yang muncul sudah sedemikian rupa Bagaimana kemudian yang belum muncul ke perbukaan Belum muncul ke media Tentu ini menimbul Tentu ini lebih banyak lagi masalah di dalam sebenarnya Yang mungkin sampai hari ini belum kita ketahui teman-teman Karena Paytrend Asset Management Atau Paytrend itu sendiri Yusuf Mansur ini dulu-dulunya sangat sesumbar sekali Dan selalu mempromosikan yang namanya Paytrend ini teman-teman Tapi kenyataannya hari ini Paytrend itu ditutup oleh juga Kayak OJK Itu pun Yusuf Mansur masih sempat berbohong gitu Masih sempat berbohong Kenapa saya katakan berbohong teman-teman Karena Dia mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah Dengan nasabah Sudah tidak ada masalah Ternyata Banyak masalah di belakangnya Dan saya yakin ini suatu saat akan Terus bermunculan masalah-masalah Yang kemudian Berurusan dengan Paytrend ini teman-teman Karena seperti yang dikatakan bahwa Ini memang diawali dengan kebohongan Diawali dengan Ketidakjujuran teman-teman Boleh teman-teman lihat Sampai hari ini Yusuf Mansur Dengan segala kekayaan yang ada pada dirinya Bersamaan dengan itu Banyak pula masalah yang Menempel Di dirinya gitu Kita sebut saja kasus-kasus lain Seperti misalkan Ibu Lestari Yang kemudian bercerita Di channel Youtube Pak Darso ini Tapi Pak TV Bagaimana dia kemudian dulu Membantu Yusuf Mansur Dengan segala janji Yang diumbar oleh Yusuf Mansur Ibu Ana Belum lagi ada orang yang kemudian Pak Matizi Kalau nggak salah Dijanji diumbar oleh Yusuf Mansur Banyak sekali masalah-masalah personal Teman-teman Kalau kita mau bahas satu persatu Di luar Kasus-kasus investasi yang besar ini Itu tidak akan ada habisnya teman-teman Makanya ketika ada teman Netizen yang kemudian mengatakan Kok Yusuf Mansur Kok Yusuf Mansur terus Karena memang kasusnya banyak teman-teman Dan kasusnya belum selesai Kami Kami mengangkat konten ini Kami mengkritisi Yusuf Mansur sampai hari ini Dengan harapan ada perhatian lebih Pemerintah Untuk kemudian Benar-benar melihat kasus ini Bahwa kasus ini sebenarnya skalanya besar Dan Daya Daya rusak yang ditimbulkan itu tidak main-main Karena banyak orang yang dirugikan teman-teman Banyak orang yang dirugikan Seharusnya mungkin ya Saya tidak terlalu paham masalah hukum Tapi seharusnya mungkin Negara bisa menyita aset-aset Yusuf Mansur ini teman-teman Seharusnya negara bisa Menyita aset-aset Yusuf Mansur ini Karena ini sudah Berurusan dengan orang banyak Tidak main-main Ini kalau saya anggap ya Seolah-olah ini hanya mengumpulkan uang dari Orang banyak Ini belum lagi kalau kita bicara sedekah ya teman-teman Ini mengumpulkan uang dari orang banyak Dikumpulkan jadi satu tempat Lalu kemudian uang ini digunakan untuk usaha pribadi Bagaimana kemudian Orang tidak marah teman-teman Sebut saja warung stick and stick Warung grup Yusuf Mansur bisa berinvestasi di sana teman-teman Yang jadi pertanyaan Dari mana duitnya Dari mana uangnya Dari mana Yusuf Mansur mendapatkan modal Sampai kemudian bisa berinvestasi di sana Kan sampai hari ini tidak ada jawaban Baik dari Yusuf Mansur Jodi Broto Seseino Maupun dari pihak warung stick and stick Entah manajer Entah siapapun itu teman-teman Ketika Pak Darsoh berdatang ke Yogyakarta Lalu kemudian Menghampiri kantor warung stick and stick Untuk meminta klarifikasi Tidak ada juga klarifikasi sampai hari ini Inilah yang kemudian kami maksud Dari pie trend Dugaan kami Bisa saja Uang dari pie trend Dialihkan ke warung stick and stick Uang dari batu bara Dialihkan ke warung stick and stick Uang dari Karena selalu saya katakan teman-teman Kalau memang Yusuf Mansur ini kaya Dari awal Yang jadi pertanyaan Apakah teman-teman mendengar cerita Atau mendengar Yusuf Mansur bercerita Dari mana dia memulai bisnisnya Dan bisnis apa yang dimulai oleh Yusuf Mansur Dari nol Hingga bisa sukses dan besar sampai sekarang Saya orang biasa teman-teman Saya orang biasa masyarakat kecil Saya hanya bisa melihat Apa yang saya lihat Saya gunakan logika Karena selama ini yang saya lihat Setiap pengusaha-pengusaha diwawancari Di podcast-podcast di Youtube itu Pasti bisa menceritakan dengan gamlang Yusuf Hamka Sandiaga Uno Dan yang lain Pengusaha-pengusaha besar Mereka bisa menceritakan dengan lugas dan lancar Tanpa babi, ibu, segala macem Tapi apakah teman-teman mendengar Yusuf Mansur Bercerita tentang bagaimana dia memulai usahanya Enggak Saya rasa enggak Karena Yusuf Mansur ini Sepertinya tiba-tiba nongol Udah kaya seperti hari ini Dari mana duitnya Ini yang kemudian menjadi pertanyaan Apakah dari sedekah dikumpulkan Apakah dari bisnis-bisnis mangkrak ini Walau alam Hanya Allah yang tahu Yusuf Mansur tentunya Lebih tahu itu teman-teman Dan harusnya Dia lebih paham bahwa itu Kalau memang terjadi Ini adalah suatu gezaliman Dan ini tidak benar teman-teman Mari kita simak pernyataan dari Pak Darso Mengenai Paytran Asset Management Yusuf Mansur ini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Darso Arief Bakuwaman disini Di Toyboy TV Pada hari Ahad Tanggal 3 November 2024 Saudara-saudara Seharusnya Besok tanggal 4 November 2024 Saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Guna Mau melaporkan soal Sidang Perdana Bugatan Ahfaz Asin Dan Novi Korina terhadap Jam An-Murhuddin Mansur Terkait perkara penundaan penulasan hutang Sayang karena ada sebuah keperluan di Luar Jakarta Maka Saya baru akan melaporkan Peristiwa hukum tersebut Peristiwa persidangan tersebut Nanti pada Pekan yang akan datang Ahsaudara-saudara Tanggal 1 November Yang baru lalu Muncul sebuah pemberitaan yang cukup menarik perhatian Yang ini Mengundurnya Tuan Guru Bajang Atau yang lengkapnya Zenul Mazri Sebagai Pengurus dan anggota Perindu Surat pengunduran diri Tuan Guru Bajang itu Yang ditujukan kepada Pimpinan Umum Perindu Yang ini Pak Ahaditangu Itu beredar luas di media Dengan Mengundurkan dirinya Tuan Guru Bajang ini Maka Yusuf Masyur Satu-satunya Orang yang Bergelar Ustadz Oleh pendukungnya tentunya Oleh pengujiannya tentunya Yang masih bertahan di Partai Perindu tersebut Saudara-saudara nanti Boleh kita Mencari file-file Sebelum pemilu Dan Jelang pemilu Saat-saat kompanye Mari kita lihat Sama-sama bagaimana Yusuf Masyur Berbicara di media Berjanji Kepada masyarakat Pemilunya Pemilihnya di Jakarta Timur Bahwa dia akan Memperjuangkan Ekonomi syariah Dan lain sebagainya Nanti saudara-saudara Juga boleh Mencari tahu Boleh Melihat Bagaimana hasil Yang diperoleh Yusuf Masyur Dalam Pemilu Kala itu Berapa banyak suara Yang Yusuf Masyur Peroleh Dan ternyata Benar Bahwa masyarakat Tidak lagi mempercayai Yusuf Masyur Sebagai Pengusung Isu-isu Ekonomi syariah Saudara-saudara Terkait dengan Gugatan Dr. Anas Ahfaz Asin Dan Novi Korina Yang terhadap Jam Anul Hoti Masyur Yang akan Disidangkan besok Saya Pada video berikut ini Akan kembali Memutarkan Bagaimana Yusuf Masyur Dan pendukung-pendukungnya Itu tampil Di media Bagaimana mereka Memperlihatkan Kantor mereka Disitu juga Akan terlihat Dengan jelas Alamat kantor Paytrend Asset Management Nah Kita tahu Bahwa Paytrend Asset Management Itu Diperoleh Ijinnya Oleh OJK OJK mengeluarkan Ijin operasional Perusahaan Yusuf Masyur Ini pada Bulan Oktober 2017 Saudara-saudara Tidak mungkin OJK itu Mengeluarkan Ijin Jika Perusahaannya Yusuf Masyur Itu Paytrend Asset Management Perusahaan Manager Investasi Syariah Katanya Kalau tidak punya Perseratan yang lengkap Tidak mungkin OJK itu Mengeluarkan Ijin Di antara Ijin yang Boleh Dikeluarkan oleh OJK itu Yaitu Kantor yang Lengkap Dan juga Karyawan yang Representatif Yusuf Masyur Lewat media Sosialnya Yang diunggah oleh Pendukungnya Itu memperlihatkan Kepada kita Bagaimana Semua kantor Yang Begitu luar biasa Dengan karyawan Yang lengkap Juga disebutkan Alamat Kantor tersebut Oleh karena itu Tentu saja OJK Mengeluarkan Ijin Karena semua Perseratan sudah Dipenuhi oleh Yusuf Masyur Dan perusahaannya Dalam video ini Coba kita melihat Bagaimana Yusuf Masyur Dan pendukung Pendukungnya Itu selalu Mengeluarkan Kalimat-kalimat Toibah Selalu mengeluarkan Lafaz-lafaz Allah Mengiring Dibukanya Kantor Investasi Manager Investasi Tersebut Taubahnya Dengan perusahaan-perusahaan Atau usaha-usaha Yang lain Yusuf Masyur Dan pemuja-pemujanya Selalu Mengiring Perkenalan Perusahaan tersebut Atau usaha-usaha Dia tersebut itu Dengan kalimat-kalimat Toibah Dengan Lafaz-lafaz Allah Dengan Lafaz-lafaz Selawat Dan lain Sebagainya Yusuf Masyur Mempengaruhi kita Bahwa Perusahaan dia itu Atau usaha dia itu Adalah usaha yang Semuanya Dijalankan Dengan Syariat Islam Dengan Nilai-nilai Islam Lalu Kenapa Hanya bertahan 5 tahun Paytrend Asset Management Dari Oktober 2017 Kemudian Mei 2014 Perusahaan itu Ditutup oleh OJK Dengan alasan Kantor tidak punya Dan karyawan Juga tidak punya Dan Perseratan-perseratan lain Tidak dimiliki oleh Yusuf Masyur Lalu Kita baru bertanya Bagaimana dengan Kantor Dan karyawan-karyawan Yang sudah ditampakkan Yusuf Masyur Pada awal Pembukaan Paytrend Asset Management Apakah mereka Apakah penampilan itu Hanya Sebuah tipuan Hanya sebuah Kamuflase Atau apa Yang pasti 5 tahun kemudian Dari Dibukanya Atau di keluarganya Ijin oleh OJK Terhadap Kepada Paytrend Asset Management Semua itu Dinyatakan oleh OJK Tidak ada Tidak ada kantor Dan tidak ada Karyawan Apakah Yusuf Masyur Tidak membayar Sewa kantor Apakah Yusuf Masyur Tidak membayar Gaji Para karyawan Sehingga Di bulan Mei 2024 Ini Oleh OJK Dinyatakan bahwa Semua itu Tidak ada Sama sekali Wallahualam Nah nanti Video-video ini Video-video berikut ini Saya kembali Merilis pada Video Yang Sebentar lagi Diri saya rilis Supaya Memperlihatkan kepada kita Bahwa Yusuf Masyur Sebenarnya Membangun usaha Itu dengan penuh Kebohongan Bahwa Berawalnya Memang Semua perseratan itu Ada Ada kantor Ada karyawan Tapi hanya bertahan 5 tahun Semua itu tidak ada Apa sebab Nah ini yang perlu Kita kuliti Apakah Dia tidak membayar Semuanya Sehingga Kantor Dan karyawannya Tidak ada Apapun alasannya Hari ini Dua pembesar My Trend Asset Management Yang di Dokteran Akhlas Asin Sebagai Direktur Utama Dari PT Payteran Asset Management Dan Novi Korina Sebagai salah satu top manager Dari perusahaan tersebut Sudah Memperkarakan Yusuf Masyuri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Kutang-kutang Nah Bagaimana Kutang-kutang ini terjadi Sehingga bisa berlambu Di pengadilan Nanti Pada persidangan-persidangan Yang akan datang Saya akan melaporkan Di sini Semoga saja Saya punya Kemampuan Untuk mengungkapkan Semua itu Ah Saudara-saudara Ini terkait dengan Salah satu Penggugat Yusuf Mansur Mantan Direktur Payteran Asset Management Yang ini Dekranes Ahfaz Asin Saya mau kabarkan Di sini bahwa Pak Ahfaz Asin Ini adalah Putra dari Seorang ulama Terkenal di Jawa Barat Tokoh Partai Politik Jaman Orde Baru Beliau juga adalah Pendiri Salah satu Universitas Islam Terkenal di Bandung Pak Orang tua dari Pak Ahfaz Asin Ini Pernah juga Menjabat sebagai Sebuah Sebagai Satu Duta besar Di salah satu Negara Sahabat Pak Ahfaz Asin Ini pernah Mengbuat Berita Di tahun 2018 Lalu Akhir tahun 2018 Lalu Kenapa Karena Ibu dan Ketiga Adik Dari Pak Ahfaz Asin Ini Menggugat Dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terkait Harta warisan Yang ditinggalkan Oleh orang tuanya Oleh bapaknya Pak Ahfaz Asin Yang ini Sebuah Tanah Di Bandung Ah Nilai warisan Yang Yang muncul Dalam Pemberitaan Kala itu Sebesar 5,5 Milyar Kita tahu Paytrend Asset Management Manajemen itu Berdiri Pada Oktober 2017 Kemudian Setahun Kemudian Pada Oktober 2018 Adik-adek Dari Pak Ahfaz Asin Sebagai Direktur Utama Dari Paytrend Asset Management Ini Menggugat Dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terkait Harta Warisan Akhirnya Gugatan Adik-adiknya Pak Ahfaz Asin Itu Akhirnya Ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentu Saja Dengan Pertimbangan Pertimbangan Yang Timbul Dalam Persidangan Kalau itu Terima kasih telah Memperhatikan video saya Bila Taufikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya mungkin yang dimaksud oleh Pak Darso Pak Asfaz Asin ini Menggunakan Uang Warisan tersebut Untuk kemudian Kepentingan Paytrend Yang hari ini Digugat Mungkin itu ya Walau Walam Saya cuma Cocokologi saja Tapi sepertinya Mungkin maksudnya Seperti itu Bahwa Ada masalah Tentang Harta Warisan Sejumlah miliaran Lalu kemudian Itu tahunnya Dekat sekali Teman-teman Jaraknya Cuma setahunan Lalu kemudian Di hari ini Pak Asfaz Asin ini Kemudian menggugat Yusuf Mansur Teman-teman Mungkin ini semua Ada hubungan ya Teman-teman Intinya bagi saya adalah Paytrend ini Sudah dimulai dengan Mungkin Mungkin ya Bahkan mungkin Kalau kita masih Memberi pikiran positif Mungkin dulunya Ini benar Tapi kemudian Di tengah jalan Berubah menjadi Hal yang Tidak benar Yang awalnya mungkin Untuk kepentingan umat Tapi kemudian Di tengahnya Pemikiran itu Berubah menjadi Untuk kepentingan Dari sendiri Tapi ini Kecil kemungkinan Teman-teman Karena Jauh sebelum Paytrend ini Berdiri Jauh sebelum Paytrend ini Berdiri kan 2017 Jauh sebelum Paytrend Asset Management Ini berdiri Sudah ada Kasus investasi Batubara Teman-teman Sudah ada Kasus investasi Batubara Belum lagi Kasus-kasus yang lain Hotel City Dan segala macam Artinya Kecil bagi saya Untuk berpikir Bahwa Paytrend ini Dari awal dibuat Tidak dengan Kebohongan Teman-teman Tentu saya berpikir Bahwa mungkin Memang Paytrend ini Dari awal dibuat Sudah didasari Oleh sebuah Kebohongan Karena sebelum Paytrend dibuat Sudah ada Kasus-kasus lain Yang ini juga Bermasalah Bahkan lebih besar Contohnya Investasi Batubara Yang sering Dibahas kemarin Bahwa Batubara itu Dibuka Mulai 2009 Lalu kemudian 2010 Mangkrak 2010 Yusuf Masyur Bergabung dengan Marustik N6 Lalu kemudian 2012 Atau 2013 Atau 2011 Itu ada Hotel City Dan itu juga Bermasalah Dan memang Banyak masalah Yang menyeret Nama Yusuf Masyur Teman-teman Bagi saya Orang ini Sudah tidak layak Dipanggil ustad Teman-teman Sudah tidak layak Karena Terlalu banyak Kasus yang Menyelimutinya Teman-teman Terlalu banyak Kasus yang Menyelimutinya Mari kita simak video Sangat-sangat Gegap Gempita sekali Dan penuh Dengan pencitraan Teman-teman Sehingga Tidak heran Kalau memang Ini bisa Menggaib Korban yang Tidak sedikit Tentunya Teman-teman Pemirsa Paytrend Asset Management Meluncurkan produk Reksadana Online Dengan peruncuran ini Reksadana Paytrend Disebut menjadi Manajemen Investasi Syariah Pertama Di Indonesia Manajemen Paytrend Melihat peluang besar Masih terbuka Sejalan dengan Tumbuhnya Kesadaran masyarakat Akan investasi Berbasis syariah Paytrend Menargetkan Dana kelola Atau aset Under management Reksadana Mencapai 3 triliun rupiah Tahun ini Nah Lihat sendiri kan Bahkan media Mainstream Ikut memberitakan Ini promosi Tidak tidak langsung Teman-teman Makanya kalau teman-teman Bilang Kok banyak sih Masyarakat yang ketipu Kok banyak sih Masyarakat yang ini Yang apa namanya Yang kemudian Muncul dan mengkritik Berarti kan banyak Memang banyak teman-teman Karena esok-esok ini Dulunya Ini dianggap Toko nasional Teman-teman Dulunya dianggap Pusat besar oleh Para pengikutnya Dulunya Tentu dulunya Bukan-bukan hari ini Saya tidak yakin Kalau hari ini masih sama Dengan Dulu teman-teman Saya rasa sudah Stigma masyarakat Tentang esok-esok Pandangan masyarakat Terhadap esok-esok Saya rasa sudah berbeda Dan ini Menurut saya bagus Karena Kita harus detail Dan teliti melihat Toko-toko itu Jangan taklik buta Jangan asal kita support orang Jangan asal kita dukung orang Buta-buta Kita lihat sepak terjangnya Kita lihat backgroundnya Kita lihat seperti apa dia Kalau memang seperti esok-esok Ngapain kita dukung Teman-teman Ngapain kita support Apalagi dia maju Sebagai caleg Bergabung dengan perinu Segala macam Blah-blah-blah Tidak jelas Arahnya kemana Sebenarnya orang ini Tidak jelas Semua kayaknya Apa yang diusahakan Yang dilakukan Itu untuk kepentingan Dari sendiri teman-teman Omongannya aja Yang katanya Untuk bangun inilah Untuk kepentingan ini Alah Kenyataannya Sekali lagi saya mau katakan Dari mana Yusuf Mansur Sampai bisa Sekaya hari ini Itu aja Simple 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 Ada pengusaha-pengusaha Yang jauh lebih kaya Dari Yusuf Mansur Tidak terkenal Tidak banyak bicara Support Da'wah Support Membantu orang lain Segala macam Tidak banyak bicara Tapi jelas Usahanya apa Ini yang saya maksud Pengusaha Benar-benar The real pengusaha The real bisnismen Tapi orang seperti Yusuf Mansur ini Yang heboh Pencitraan kesana kemarin Segala macam Tapi Apa Usahanya tidak jelas Ini kan bermasalah Mari kita simak Awal-awal Pembentukan Atau pendirian Paytran ini Sampai kemudian Mendapat izin dari OJK Ini dokumen kelengkapan Buat Investasi syariah Yang kita impikan Petren aset manajemen syariah Nah ini Profesional-profesionalnya Belum berhenti Jadi diumumin Temen-temen gila Bukan masih temen kita juga Ini gak apa-apa nih Masalah Bismillah Jadi nanti Insyaallah Apa yang kita cita-citakan Beli grand hayat Terus kita ubah jadi grand masjid Itu mungkin banget Insyaallah Misalnya kita beli Google Kita datang ke Google Beli saham itu loh Ini kerennya Kita beli Apple Kita ubah jadi Apple Terus kita ubah Singapura Jadi Singaparna Bismillahirrahmanirrahim Kalau di dokumen dokumen asli Nama asli Jaman Kan temen-temen rindu kan Rindu kita bener-bener lari Kita beli-beliin Bank-bank nasional Terutama yang ada syariahnya Jadi beli ulang Indonesia Bismillahirrahim Yang memkomunikasikan kepada apa yang dia berjangan Akhirnya Kalau gak ada Etika Sama temen-temen pengusaha yang lain Misalnya gue buka juga tuh Masalah gaji Apa segala macem Ya orang jadi belajar Ini udah Terus? Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Insya Allah Membagaikan aset menuju syariah Bisa Dan Abis lebaran Bisa Masyarakat melakukan Investasi Yariah Dan kemudian Mulai berjuang Untuk menjadi Tuan rumah di negeri sendiri ya Allah mudah-mudahan projek apapun yang Pak Jokowi punya Bu Emen-Bu Emen mudah-mudahan yang membiayai adalah rakyat tidak perlu mutang ke luar negeri jadi mutangnya sama rakyat saja sehingga mudah-mudahan bisa bebas pajak di negeri amin karena sudah jadi pemodong masa ada pajak lagi Alhamdulillah kita lagi nunggu suratnya insya Allah barakah suara asli dari OJKJK insya Allah ya ekspresinya ntar bayu bayu hari raya ini bayu alhamdulillah ini udah dateng oke udah dateng sih mari-mari mari kita jemput Alhamdulillah Subhanallah yang jemput surat mana-mana boleh-boleh di zoom boleh-boleh di zoom otoritas jasa keuangan ya aku masih pakai kacamaat ID surat jk120171-0005285 nomor surat S432-432-D04-2017 cap 49-D04-2017 tanggal oh ini nantar bakalan valid 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 tanggal 24-10-2017 jadi turun tanggalnya kemarin ya kemarin baru hari ini kita terima surat sifat surat biasa ini gak biasa ini gak biasa ini gak biasa itu karena dengan ini kita akan menjalankan apa yang menjadi impian kita kita akan menjadi pemodal buat bangsa kita dan menjadi pemodal buat bangsa lain insya kita jadi pemodal buat negeri kita dan jadi pemodal buat negara lain amin amin makasih dulu nih buat OJK Makasih buat kawan OJK Atas kepercayaan dan doain Saya dan kawan-kawan bisa menerima amanah ini Dan jalan kanan Sangat sempurna dengan isin Allah Amin Yeay Senang buang Makasih buat kawan-kawan Dalam Al-Quran dan beranggung Petren Semua yang sudah benar-benar Bahu-membahu Menyabarkan diri Berdoa, nanti asal sholat Naji, bersolawat Alhamdulillah Kepada Direksi PT Petren Asset Management Office 8 Building Lantai 18, Unit 1JK Ini alamat kita ya Kita buka ya Bismillah Bu Ayo yang buka Ini yang ngurusin nih teman-teman semua Ayo teman-teman semua sini Mari-mari-mari Ini kita tunggu-tunggu ya Alhamdulillah Dibacain Bu Ayo Sifatnya nggak bisa Sifatnya bukan berian Sifatnya bukan berian Perihalnya Pemberian izin usaha Perusahaan efek Yang melakukan kegiatan usaha Sebagai Manager Investasi Yeay Ya itu kegembiraan mereka ketika Petren ini mulai dibuka Dan disana ada Yusuf Mansur jelas dengan sangat gembira sekali Sangat senang sekali Yang kemudian hari ini ternyata Itu berakhir dengan Nestapa teman-teman Banyak orang yang ngalami kerugian Banyak orang kemudian Yang kami wawancarai menangis Banyak orang yang kemudian diwawancarai oleh padar So Menginginkan haknya dikembalikan teman-teman Hanya menginginkan uang mereka kembali teman-teman Karena 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 kenapa Entah Petren ini dari awalnya dibangun dengan kebohongan Atau Mungkin dibangun Dengan ketidaksiapan seorang Yusuf Mansur Teman-teman Ketidaksiapan seorang Yusuf Mansur Hanya Hayalan-hayalan dia saja Hanya dia mencoba mengwujudkan hayalan-hayalan dia saja Tanpa kemudian Mungkin konsistensi Mungkin Ilmu yang mumpuni Atau apapun itu teman-teman Intinya bagi saya ini Terlalu Too good to be true di awal teman-teman Menjanjikan angin surga Mau menjamin ke negara lah Mau menjamin ke negara lain Terlalu Terlalu lebay Kalau menurut saya Terlalu lebay Terlalu lebay Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sekali Kalau saya melihat Di playstore Ini terlalu banyak yang download playtrend Banyak sekali yang download playtrend Estimasi saya Kalau satu orang saja Atau setengah dari yang download itu Top up Tentu Duit yang masuk Ini banyak sekali teman-teman Banyak sekali Banyak sekali Maka Sekali lagi saya mau katakan bahwa Kepada kalian yang merasa dirugikan Kepada kalian yang merasa Haknya ada di playtrend aset manajemen ini Saya mohon untuk anda-anda bersuara Karena mungkin Ada hak orang lain Yang menurut mereka Menurut kita kecil Tapi bagi mereka Ini sangat besar Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa Seharusnya Sudah seharusnya Yusuf Mansur ini muncul Dan tampil di publik Kalau dia merasa dirinya Seorang tokoh nasional Seharusnya dia muncul di publik Lalu kemudian Dia Mengklarifikasi Dan kemudian Mengumpulkan orang-orang ini Lalu menyelesaikan masalah Inilah seorang Tokoh yang sesungguhnya Bukan pecundang seperti ini Kabur-kaburan Hilang-hilangan Lalu Lalu Ketika di media Ngomong sesumbar Kesana kemarin Seolah-olah Apalah Jelas sekali Banyak kata-katanya Di media sosial Atau di depan wartawan Itu berbanding terbalik Dengan kenyataan yang ada Mari kita simak Ketika playtrend ini Kemudian Ditutup oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan Atau OJK Mencabut izin usaha PT Paytrend Asset Management Yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Pencabutan izin paytrend ini Dilakukan OJK Sejak 8 Mei 2024 lalu Sanksi administratif Berupa pencabutan izin usaha Paytrend dilakukan Menyusul hasil pemeriksaan Dan pengawasan lanjutan Atas kasus pelanggaran Peraturan perundang-undangan Di bidang pasar modal Oleh PT Paytrend Asset Management Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal Dan Lembaga Efek OJK Yunita Linda Sari Mengatakan Paytrend terbukti Melanggar peraturan Paytrend Pasar Modal Salah satunya Adalah tidak ditemukannya Kantor Paytrend Dan tidak memiliki pegawai Untuk menjalankan Fungsi-fungsi Manager Investasi Selain itu Paytrend juga Tidak memenuhi Perintah Tindakan Tertentu Lalu Tidak memenuhi Komposisi Minimum Direksi Dan Dewan Komisaris Tidak punya Komisaris Independent Tidak memenuhi Persyaratan Fungsi-fungsi Manager Investasi Hingga Tidak memenuhi Kecukupan Minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan Yang telah Dipersyaratkan Perusahaan Ini Juga Tidak Memenuhi Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada OJK Sejak Periode Pelaporan Oktober 2022 Dengan Dicabutnya Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manager Investasi Syariah Paytrend Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi Dan Manager Investasi Syariah Di lain Sisi Paytrend Diwajibkan Untuk Menyelesaikan Seluruh Kewajiban Kepada Nasabah Dalam Kegiatan Usaha Sebagai Manager Investasi Paytrend Diwajibkan Melakukan Pemubaran Perusahaan Efek Paling Lambat 180 Hari Setelah Surat Keputusan Ditetarkan Ya Seperti Diberitakan Bahwa Jika Mengwajibkan Paytrend Untuk Menyelesaikan Urusannya Dengan Nasabah Lalu Apa Yang Dikatakan Alayus Masur Di Akhir Akhir Umur Paytrend Pun Dia Masih Sempat Atau Masih Bisa Berbohong Katanya Urusan Dengan Nasabah Tidak Ada Kenapa Saya Katakan Berbohong Karena Memang Banyak Yang Kemudian Muncul Di Publik Yang Diwawancari Pak Adarso Ataupun Pak Zaini Yang Kemudian Mereka Mengatakan Punya Hak Di Paytrend Namun Sampai Hari Ini Belum Terselesaikan Dan Bahkan Sampai Berita Disampaikan Pak Darsu Mengatakan Bahwa Dituntut Oleh Temannya Sendiri Yang Dulu Bersama Sama Membangun Paytrend Lalu Kemudian Hari Ini Mereka Saling Cokot Ya Seperti Yang Saya Katakan Bahwa Seperti Itulah Adanya Mereka Seperti Itulah Yang Namanya Sesuatu Yang Dimulai Dengan Tidak Baik Pasti Akan Berakhir Tidak Baik Juga Sesuatu Yang Dimulai Dengan Ketidak Jujuran Akan Berakhir Dengan Seperti Ini 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 Belum Terkuak Semua Seperti Yang Saya Katakan Bahwa Saya Percaya Dengan Teori Gunung S Bahwa Masalah Yang Keliatan Keliatannya Ini Seperti Ini Pada Sebenarnya Di bawahnya Lebih Besar Lagi Lebih Besar Lagi Di bawah Yang Kita Ketahui Saja Sudah Sudah Sebesar Ini Bagaimana Kemudian Yang Belum Terliput Atau Tertangkap Oleh Kamera Tertangkap Oleh Media Terungkap Oleh Wawancara Para korban Orang Orang Dalam Paitren Ini Bahkan Sebenarnya Saya Sempat Berpikir Untuk Kemudian Membuat Film Dokumenter Tentang Bisnis Yang Bisnis Bodong Bisnis Yang Diduga Bodong Yang Dijalankan Oleh Yusuf Mansur Ini Saya Ingin Bikin Sebenarnya Video Dokumenter Itu Tapi Tentunya Itu Memakan Biaya Yang Tidak Sedikit Film Dokumenter Itu Biayanya Mahal Tapi Menurut Saya Ini Menarik Untuk Dibuatkan Film Dokumenter Tentang Bagaimana Yusuf Mansur Ini Dan Segala Sepak Terjang Dengan Bisnis Bisnis Yang Bagi Saya Ini Bisnis Fiksi Salah Walid See you On the next Video Maka 2010 Ketika Saya Masuk Pertama Kali Ke War Weng Stake And Shake Like Video Jangan Di Skip Share Sampai Kena Strap Like Diar Kasus Nya Di Komen Sampai Dia Kena Strap Hahaha Yusuf Mansur Punya Cerita Katanya Punya Daku Dimana Mana Tumpang Nama Emang Basah Gak Punya Muka Boykot Yusuf Mansur Bikin Bisnis Batubara Kupangkrut Bikin Aplikasi Paytrend Kupacet Bikin Program Bromber Gek Kupampet Bikin Program Tabung Tanah Kupungkat Bikin Program Mulia Vidi Kupatot Bikin Bisnis Hotel City Abacot Bisnis Mandek Duit Nyari Cokot Boykot Yusuf Mansur Kalau Cari Tangga Dipikir Dulu Ngaku Komisaris Kernyatanya Halu Kalau Udah Dongeng Kayak Orang Nyabu Ngaku Punya Pesawat Nyatanya Malu Boykot Yusuf Mansur Maju Caleg Tapi Nggak Kepilih Ha ha Orang Udah Pada Tahu Belangnya Nak Kunya Gabung Di Warong Steak Ya Udah Kita Boykot Sekalian Biar Steak Ha 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 Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Kok bisa bangun Bisnis Saat Pandemi Emang Duitnya Dari Mana Kalau Bukan Dari Bisnis Fiksi Ngajak Umar Kumpul Dana Cuma Buat Merana Boykot Warong Steak Cudi Kau Cuma Diam Kayak Bot Apa Si Ujuk Bikin Lo Takut Takut Kebongkar Takut Kecokot Bikin Bisnis Batu Bara Kau Bangkut Bikin Aplikasi Payton Kau Macet Bikin Program Umroh Merdeka Kau Mampet Bikin Program Tabung Tanah Kau Lungkat Bikin Program Boya Fidi Kau Gatot Bikin Bisnis Hotel Sit Ya Bacot Semua Mba Duit Duit Dijokot Boykot Warong Steak Kalau Cerita Gak Dipikir Dulu Ngaku Komisari Skret Nyatanya Malu Boju Calet Tapi Gak Kepilih Haha Orang Muda Pada Tau Belannya Nak Kunyot Gabung Di Warong Steak Ya Udah Kita Boykot Sekalian Biar Steak Boykot Warong Steak Suri Kau Cuma Diam Kayak Boyk Apa Si Ucuk Bikin Lu Takut Takut Ke Bungkar Takut Kecokot Hahaha Bikin Bisnis Batu Barak Kau Bangkrut Bikin Aplikasi Pay Kau Macet Bikin Program Bung Merdeka Kau Mampet Bikin Program Tabung Tanah Kau Lungkat Bikin Program Boya Sidi Kau Gapot Bikin Bisnis Hotel Sidi Ya Bacot Semua Baik Duit Nya Dicokot Boykot Warong Steak Kau Cerita Nggak Dipikir Dulu Nggak Kau Komisari Scrap Nggak Tanya Halu Kau Udah Dongeng Kayak Orang Nyabu Nggak Kupunya Pesawat Ngatanya Malu Maju Calet Tapi Nggak Kepilih Orang Udah Pada Tahu Belangnya Nggak Kunyak Gabung Di Warong Steak Yaudah Kita Boykot Sekalian Di Astek Boykot Warong Steak Stop Mampir Di Sana Stop Masuk Kesana Stop Makan Di Sana Stop Bikin Si Ucuk Kayak Boykot Warong Steak Bikin Yusuf Mansur Ketak Ketir Marah Besar Sampai Mandar Kau Kabur Akan Terus Kami Kejar Walau Sampai Lubang Kubur Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Play video Jangan Di Skip Share Sampai Kena Strep Like Biar Kasusnya Di A Komet Sampai Dia Kena Steak Ha 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 Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Boykot